Korupsi itu kalau bahasa kita ya maling gitu Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya, potong tangannya, potong tangannya Tetap kotor gitu, tidak akan menjadikan uang korupsinya menjadi suci, gak akan Gak akan, meskipun dia haji umroh tetap saja, umrohnya gak keterima, hajinya gak keterima dengan memakai uang kotor Korupsi itu kalau bahasa kita ya maling gitu ya, maling karena mengambil sesuatu yang bukan haknya gitu kan Namanya mengambil orang bukan haknya ya maling gitu ya Kalau mengambil punya hak sendiri kan bukan maling, ini mengambil hak yang bukan Atau menyalahi peraturan, menyalahi undang-undang, ya maling gitu udah Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya Itu menjadi balasan dan menjadi siksaan atas perbuatan dia gitu loh Jadi harus potong tangan ya Punishment zaman dulu Dipotong tangan Kalau zaman sekarang ya saya kira term dimiskinkan itu sudah sangat cocok ya Dimiskinkan, jadi diamputasi ya Diamputasi kekuasaannya Ini kalau ada pejabat, korupsi, ya diamputasi semua kekuasaannya Dipermalukan, dipecat Terus juga dijaga dari hal-hal yang bisa dia mengoperasikan kembali kekuasaannya Mengontrol kekuasaannya lagi, itu harus dicabut Ya harus dicabut Dan itu term dimiskinkan itu sangat bagus Perampasan hak, perampasan aset Yaitu undang-undang yang sampai sekarang belum dibahas oleh DPR itu Sangat ber, apa namanya Sangat cocok dengan ayat tadi ya Faktau Aidiya Huma Jadi kekuasaannya diamputasi, diputus Hartanya dirampas, asetnya dirampas, dan dimiskinkan Itu lebih baik Meskipun sebenarnya ya hukuman mati lebih baik Hukumannya terlebih Tapi mungkin ada juga yang kontra terhadap hukuman mati Sehingga mungkin di hukum kita Di Indonesia yang masih tetap menganut hukuman mati juga bisa Belum sampai ke sana mungkin Ya solusinya adalah itu Faktau Aidiya Huma Amputasi kekuasaan Rampas aset, rampas hartanya Dimiskinkan Itu saya kira sudah cocok Saya kira lebih Diamputasi kekuasaannya lebih dahsyat Mungkin sekarang korupsi kalau dipotong tangannya Asistennya nanti yang Bisa mengoperate Sekarang para koruptor juga Bisa masih beroperasi dalam penjara Amputasi hanya hukuman saja Hukuman penjara saja Dan tidak memiskinkan Tidak membuat koruptor jera Tidak membuat koruptor kapok Saya kira dengan undang-undang Rancangan undang-undang perampasan aset Itu juga sangat Sangat baik lah Sangat bagus untuk kedepannya Untuk memiskinkan dan membuat mereka menjadi kapok Saya kira itu adalah Ada persekongkolan Saya kira apa yang sekarang viral itu Dua orang pelaku itu saya kira hanya di permukaan Tidak ada korupsi Itu sendirian Berdua itu tidak ada Pasti komunal Pasti bersama Saling bekerja sama Tentu ada pejabatnya Ada orang yang dikorbankan Yang sekarang menjadi korban itu Di belakangnya banyak orang-orang yang beroperasi Untuk mengamankan Untuk mengamankan Aktivitas korupsinya itu Saya kira seperti itu Dulu Di saat sudah berperang Kan ada ghanimah namanya Harta rampasan Nah Harta rampasan itu untuk siapa? Ma'afa Allahu ala rasulihi Min ahlil qura Falillahi wa rasulihi Walidhir qurba wal masakin Untuk orang-orang yang miskin Untuk Allah dan rasulnya Untuk orang miskin Untuk kerabat yang dekat Itu untuk orang-orang yang membutuhkanlah Artinya Agar harta tersebut tidak hanya menjadi monopoli Orang-orang berduit Orang-orang yang punya akses saja Ada di zaman dulu seperti itu juga Di zaman rasulullah Akhirnya turunlah hayat itu Agar ghanimah itu dibagikan kepada orang-orang yang Yang membutuhkan Kalau sekarang tentu Apa namanya Konteksnya adalah tentang Sumber daya alam Indonesia Pajak Zakat Itu jangan sampai Tambang Jangan sampai pajak itu Menjadi Makanan orang-orang tertentu Pejabatnya seperti Kemarin ya pajak ada kasus juga kan Nah itu kok Pajak malah didikmati oleh orang Tertentu pejabatnya Atau yang baru-baru timah Itu juga kepada orang tertentu saja Yang sudah kaya Jadi memperkaya Golongan tertentu lah Sampai Prof. Mahfud Mengatakan bahwa Kalau tambang ini benar-benar Di apa namanya Di manaj dengan baik Orang Indonesia itu setiap Bulan Setiap kepala menerima Gaji ya menerima honor lah 20-30 juta itu ya Jadi itu Jadi intinya bahwa Perbuatan korupsi ini adalah Perbuasan terkutuk Perbuatan laknat Apalagi Menyangkut dengan Kepentingan rakyat Kepentingan rakyat Betul saya kira Sudah menjadi Wabah Buruk Karena sistem Mungkin salah satunya adalah Karena sistem Sebenarnya secara Spesifik korupsi Tidak ada Tapi kalau Istilahnya Maling Saya kira itu lebih pantas ya Koruptor diganti Dengan kata-kata Maling di media Dan di berbagai platform Media apapun lah Itu saya kira lebih cocok Disebut dengan kata maling Ya itu tadi Ada Wassariku Wassarikotu Faktau aidiahuma Jazza'am bima kasabana Kalam minallah Yaitu Pencuri laki-laki Pencuri perempuan Dipotong tangannya Diamputasi tangannya Diamputasi kekuasaannya Sebagai balasan Sebagai siksa dan balasan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi di ayat berikutnya juga ya Faman tabak Barang siapa yang ada bertobat Dan berbuat baik setelahnya Ya tetap akan diterima Nah itu tadi Kalau korupsi Ya dihukum Ya sesuai aturan Negara undang-undang Terus tobat Memperbaiki diri Dan di masa depan Tidak lagi Melakukan Artinya tobatan Nasuha Tobat yang tulus Murni Suci dari lubuk hati Sistem di kita Yang begitu longgar Sistem apa Ya sistem hukumnya Sistem hukumnya Yang tidak mengakomodir Untuk Menghukum koruptor Dengan Jerak Dengan baik Dengan baik Bisa apalagi Anak hakim Dengan jaksa Lawyer Itu pun harus Saya kira Bekerja dengan baik Dan tidak Tidak Memberikan harapan Kepada koruptor Dengan Harapan koruptor Yang Hukuman yang ringan Itu salah satunya Malah Apa namanya Merajalelakan Perbuatan-perbuatan korupsi Di Jepang Langsung mundur Ketahuan saja Indikasi saja Langsung mundur Di Cina yang korupsi Ditembak Mati Jadi hukumannya Emang perlu-perlui Jerak Di kita Korupsi Dua Tujuh satu T Ataupun berapa T Nanti cuman hukumannya Seumur hidup Seumur hidup pun itu Memberikan Ada potongan lagi Karena kelakuan baik remisi Itu bagaimana membuat jerak Kepada orang lain Kepada para koruptor Dan calon-calon koruptor itu Korupsi segini Paling juga penjara segini Masih ada untung Seperti itu Ya itu tegas Hukumnya harus tegas Hakimnya Jaksanya Harus tegas Aturan undang-undangnya Harus tegas juga Agar membuat jerak Dan yang paling penting Adalah pejabatnya Yang Tegas terhadap Hukumnya Mengikuti hukum Yang benar Bukan mentang-mentang pejabat Menggunakan undang-undang Agar dia bisa Mengutak-ngatik Anggaran Mengutak-ngatik Keuangan Korupsi Dan sebagainya Saya kira perlu Penguatan Dalam aspek hukumnya dulu Saya kira itu Salah satunya adalah Dari mental rakus Mental rakus Para koruptor Mental rakus Tidak merasa puas Dengan apa Yang dimilikinya Kalau dalam Islamnya Tidak memiliki rasa Menerima Apa yang dibagi oleh Allah Menerima rizki Yang dibagi oleh Allah Namanya dunia Seperti meminum Air lautan Semakin banyak diminum Semakin haus yang dirasakan Semakin banyak Harta didapat Semakin dia ingin menambah Ingin menambah Ingin menambah Dengan flexing Dengan apa namanya Pamer-pamer Dengan yang lain Lomba-lomba pamer Itu saya kira Selain mungkin Jalur hukum Dari negara Itu saya kira Jalurnya Tindakan preventifnya adalah Dengan sikap menerima Apa yang telah Dianugerahkan Oleh Allah Tidak bersifat rakus Tetap kotor Tidak akan menjadikan Uang korupsinya Menjadi Menjadi suci Tidak akan Meskipun dia haji Umroh tetap saja Umrohnya gak keterima Dengan memakai uang kotor Seperti kita mandi Dengan Air kotor Dengan lumpur Ya tetap kotor Tetap kotor Tidak ada itu Mandi landring syariah itu Gak ada Kotor semua Gak diterima Kalau menggunakan uang itu Ya uangnya haram Medianya haram Ya tetap haram Tetap Aja perlakuan baiknya Tidak Apa namanya Tidak diakuin Mungkin ya orang bisa tertipu Orang mungkin bisa Menerima Apa bantuan Ya mungkin Sodakoh dari koruptor Bisa dia menerima Dia kan gak tahu Uangnya dari mana Tapi Allah apa bisa dibohongi Gak bisa Gak bisa dibohongi Tidak akan diterima Uang buruk Meskipun dipakai Untuk kebaikan Tetap tidak Karena udara zalim Menggunakan Sesuatu Bukan haknya Bukan haknya Bukan haknya Tidak bisa itu Tidak bisa Sama seperti Kita umpamanya Ngambil Contohnya Atau nyolong Nyolong tomat Di sawah punya orang Kita kasihkan Ke orang yang lapar Orang laparnya Gak tahu Orang laparnya Mungkin menerima Manfaat itu Tapi Apakah Tomat itu Milik orang Yang memberi Bukan Yang nyolong Tetap saja Sepertinya haram Gak ada nilai pahalanya Tidak ada nilai pahalanya Tidak cukup Harus tobat Harus dihukum Harus dihukum Hukum itu Merupakan Salah satu Bentuk pertobatan Karena itu adalah Hak adami Artinya Antara Hak Sesama manusia Mengambil Harta rakyat Itu kan rakyat manusia Ya dikembalikan Ke negara Dia dihukum Difoni Sesuai Undang-undang Sesuai dengan hukumnya Itu pertobatannya Setelah keluar Ya jangan ngulangi lagi Itu maksudnya Itu tobat namanya Menyesal Tidak mengulangi Dihukum Nah itu Tidak Tidak mengulangi Tidak mengulangi